Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Truth Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan meramaikan kolom komentar kuilah. Gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja tiba di perseturuan antara klan Chao dengan klan Ye. Setelah itu, Chao Dan menatap ke arah Xiaoyan dan dokter peri kecil yang baru saja sampai. Ia segera berkata jika ia ingat dengan benar sepertinya mereka berdua harusnya adalah Xiaoyan dan dokter peri kecil yang membuat keributan besar di wilayah Pil. Di sisi lain, Ye Zong segera menjelaskan bahwa orang itu bernama Chao Dan. Ia dikenal sebagai seorang jenius pemurnian Pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Chao. Meskipun usianya masih muda namun ia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Selain itu, ia juga saat ini cukup terkenal di wilayah Pil. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata kepada Chao Dan bahwa permasalahan antara klan Ye dan klan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa mereka semua masing-masing tidak mundur saja selangkah? Rasa dingin seketika melintas di mata Chao Dan saat ia melihat wajah tersenyum dari Xiaoyan. Ia berkata bagaimana dengan nama dari klan Chao di luaran sana jika mereka mundur selangkah. Saat itu klan Chao telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk mempercarakan permasalahan ini. Jika mereka gagal menikah saat ini, apakah klan Chao tidak akan kehilangan banyak wajah? Bisakah ini dianggap sebagai suatu hal yang merupakan dendam kecil? Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun maju selangkah kemudian tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya apakah tuan muda Chao Dan bersikeras untuk membawa Xinlan bersamanya? Ekspresi Chao Dan benar-benar seketika berubah namun ia tidak mundur dan malah melangkah maju. Ia segera berkata bahwa ia telah mendengar tentang kekuatan Xiaoyan dan tahu bahwa Xiaoyan mampu bertarung. Tetapi pada saat ini klan Chao bukanlah lembah sungai es yang bisa diperlakukan seperti itu oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera tersenyum kemudian berkata bahwa Xiaoyan bahkan berani membunuh anggota dari Hall of Soul. Apakah menurut Chao Dan, klan Chao bahkan lebih sulit untuk dihadapi jika dibandingkan dengan Hall of Soul? Ekspresi Chao Dan akhirnya berubah menjadi jelek setelah mendengar hal tersebut. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil seorang pembantu itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun jika membandingkannya dengan Hall of Soul, maka klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi tersebut. Bagaimanapun Hall of Soul berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Chao mereka hanya mengandalkan Pil Tower dan bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan Hall of Soul. Setelah itu Chao Dan pun berkata ia tahu bahwa Xiaoyan memang berani. Tapi terkadang Xiaoyan harus sedikit lebih rasional. Orang-orang yang saat ini ia bawa mungkin tidak dapat membawa Xinlan pergi tetapi lain kali mereka datang. Ia percaya bahwa jika hanya dua elit Dozun di belakang Xiaoyan tidak akan banyak berguna. Menyinggung klan Chao untuk klan Ye benar-benar suatu hal yang tidak berguna. Jika Xiaoyan bersedia, maka klan Chao akan menyambutnya sebagai teman. Xiaoyan pun tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata untuk melupakan semua ini. Apa yang dikatakan oleh Chao Dan benar-benar tidak menarik perhatian dari Xiaoyan. Oleh karena itu, lebih baik untuk saat ini mereka pergi karena ia tidak akan menyerahkan Xinlan kepadanya. Ekspresi Chao Dan pun benar-benar menjadi lebih suram setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pria berjubah abu-abu pun segera maju selangkah sebelum akhirnya sosok putih melintas di hadapan Xiaoyan. Dokter perikecil segera berkata kepada pria berjubah abu-abu untuk tetap diam dan ia akan mati jika masih melangkah. Kekuatan bintang satu Dozun miliknya tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap kejam di sini. Ekspresi pria berjubah abu-abu pun seketika berubah menjadi suram dan ia dapat merasakan bahwa dokter perikecil juga merupakan seorang elit Dozun. Selain itu, ia menyadari bahwa levelnya kemungkinan bahkan lebih tinggi dari dirinya. Tak lama terlihat dua sosok tua berjubah merah tiba-tiba maju beberapa langkah. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang membentuk tekanan besar. Tian Wu Zunzi seketika merasakan sesuatu ketika mereka berdua melangkah maju. Ia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan dengan aura kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi perlawanan. Sementara itu, Xiaoyan tersenyum tipis kemudian berkata apakah Tuan Muda Chowdan berencana untuk menggunakan kekuatan. Namun saat ini, hanya satu bintang Dozun saja tampaknya tidak akan cukup untuk menghadapi Xiaoyan. Kilatan dingin pun melintas di mata Chowdan hingga akhirnya ia melirik ke arah Yezong. Ia berkata bahwa nanti ketika kelompok Xiaoyan pergi begitu saja, klan Ye kemungkinan akan menjadi target dari klan Chow untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye pada saat itu akan dihapus dari pil Regian di masa depan. Ekspresi dari kelompok Yezong tanpa sadat berubah setelah mendengar perkataan tersebut. Namun, apakah ada jalan lain yang dimiliki oleh klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiaoyan, klan Ye akan benar-benar sangat menurun. Terlebih lagi jika mereka meninggalkan Xiaoyan dan memenuhi pernikahan antara klan Chow dan klan Ye, kemungkinan besar klan Ye juga akan segera disingkirkan. Setelah merenung dan mengambil keputusan, Yezong pun berkata bahwa klan Ye akan bertindak atas perintah dari Tuan Xiaoyan. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera melirik ke arah Chow dan kemudian memintanya untuk segera pergi. Ekspresi Chow dan benar-benar sangat kacau ketika ia diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika ia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain memiliki dua elit Dozun dan ia tidak akan berhasil. Setelah merenung cukup lama, tiba-tiba mata Chow dan pun menyapu tubuh Xiaoyan. Ia pun segera berkata, bukankah dikabarkan bahwa Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis? Jika begitu permasalahannya, apakah Xiaoyan berani bertaruh dengan Chow dan? Jika Chow dan kalah, maka klan Chow akan mundur dari pernikahan ini. Namun, jika Chow dan menang, maka Xiaoyan tidak akan terlibat dalam permasalahan ini. Karena mereka berdua adalah seorang alkemis, tentu saja mereka tidak akan bertarung seperti orang-orang bodoh. Mereka harus mengikuti aturan para alkemis dan saling menantang dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam pekat tiba-tiba muncul dari tangan Chow dan begitu kata-katanya terdengar. Dengan segera, kelompok api tersebut pun bergoyang-goyang di telapak tangannya dan berubah menjadi dua ular kecil hitam gelap yang terus-menerus meluncur. Menyadari hal tersebut, Jizong pun buru-buru berkata agar Tuan Xiaoyan jangan berjanji kepadanya. Chow dan memiliki bakat luar biasa hebat dalam mengendalikan api. Bahkan di klan Chow, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang dapat melampaui Chow dan dengan jarinya. Kejutan seketika melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar perkataan dari Jizong. Tak disangka, Chow dan memiliki bakat seperti itu di dalam hal pengendalian api. Setelah itu, Xiaoyan pun menoleh ke arah Chow dan kemudian ia berkata karena Chow dan menyukainya, maka Xiaoyan akan menemaninya. Xiaoyan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api. Namun, satu-satunya hal yang paling ia sadari adalah bahwa ia berspesialisasi dalam bermain api. Menanggap hal itu, Jizong pun segera berkata apakah Tuan Xiaoyan benar-benar yakin akan menerima tantangannya. Api hitam pekat di tangan Jizong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chow menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya benar-benar sangat hebat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Xiaoyan tidak merasa terkejut setelah mendengar hal ini karena ia sudah merasakan bahwa api hitam pekat itu cukup kuat ketika muncul. Tak lama di sisi lain, Xiaodan segera berkata bahwa api miliknya disebut dengan api setan gelap. Api tersebut diperoleh dari tubuh singa berkepala tiga langit gelap binatang ajaib peringkat 8. Seketika elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Xiaodan, api pun mengeluarkan teriakan elang yang tajam dan ada sedikit kebanggaan di mata Xiaodan. Sementara itu mata Xiaoyan segera melirik elang hitam besar tersebut. Ia sedikit mengangguk dan menyadari bahwa memang ada alasan mengapa orang ini menjadi sombong. Seorang alkemis biasa tidak akan dapat dibandingkan dengan Xiaodan ini yang mampu mengendalikan nyala api dengan keakrapan seperti itu. Namun sial bagi Xiaodan karena memanipulasi api adalah spesialisasi dari Xiaoyan. Kontrol Xiaoyan atas api telah mencapai tingkat puncaknya. Jika Ya Allah melihat kontrol api Xiaoyan saat ini kemungkinan besar, Ya Allah pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Xiaodan akan mudah untuk dimenangkan. Namun ia tidak menyadari bahwa hal ini juga merupakan spesialisasi bagi Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau giyok perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu Xiaoyan pun membentuk api berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala pun terus berlama-lama di udara di seluruh kota. Suhu perlahan naik setelah serigala berwarna api hijau tersebut muncul. Mata Xiaodan pun tiba-tiba menyusut kemudian melirik serigala api dan berkata bahwa itu memanglah api surgawi. Ternyata rumor yang beredar itu benar bahwa bocah ini memiliki api surgawi. Setelah itu Xiaodan pun tiba-tiba menunjuk ke arah serigala api di atas kepala Xiaoyan. Dengan segera, elang api hitam pun mengeluarkan teriakan dan melesat ke arah serigala api. Sementara itu di sisi lain, serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api hingga akhirnya punggungnya bergetar dan sepasang sayap api memanjang darinya. Sayap pun seketika mengepak sebelum akhirnya, serigala melesat dan api berhampuran ke segala arah saat keduanya dengan kejam saling menerkam. Pertandingan spiritual antara kedua api pun terus berlanjut sebelum akhirnya Xiaodan pun mengerutkan keningnya. Ia pun bergumam jika hal ini terus berlanjut api setan langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Tak lama, riak intens segera terbentuk di kumpulan api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Xiaodan pun tersenyum kemudian berkata bisakah Xiaoyan bertahan melawan dua api miliknya. Di bawah kendali dari Xiaodan, api merah pun berubah menjadi anjing merah darah dengan mata yang mengandungi laut dingin. Keempat cakarnya segera menginjak tanah saat ia menyerbu ke pertempuran yang berada di langit. Tak berhenti sampai di situ, Xiaodan pun segera mengeluarkan dua botol giyok hingga akhirnya api berwarna abu-abu dan ungu segera melonjak. Ia pun segera meneteskan darahnya dan saat itu pula api berubah menjadi sosok binatang yang segera menyerbu ke arena. Saat ini serigala api Xiaoyan benar-benar dikepung oleh empat api binatang di sekelilingnya. Setelah itu, Xiaodan pun berkata kepada Xiaoyan bahwa bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting dan Xiaoyan harus mengingat hal ini di hati Xiaoyan ketika ia bersaing dengan orang lain di masa depan. Xiaoyan pun samar-samar melirik arah Xiaodan kemudian tertawa dan berterima kasih karena Xiaodan telah mengingatkan Xiaoyan. Karena ini permasalahannya maka Xiaoyan akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut seperti itu, Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya. Sepuluh botol giyok pun muncul sebelum akhirnya mereka meledak. Sepuluh kelompok api dari berbagai kilau perlahan naik di depan banyak mata yang terfana. Setelah itu, mereka pun bergoyang sejenak sebelum akhirnya berubah menjadi sepuluh binatang api yang ganas. Nyala api ini semuanya adalah api binatang buas dan itu adalah makanan yang diperoleh oleh Xiaoyan untuk life transforming flame. Setelah itu, mata Xiaoyan pun tertuju pada wajah Xiaodan yang seketika menjadi kusam. Ejekan pun segera terlontar bahwa Xiaodan hanya bisa mengendalikan 4 jenis api namun ia berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api. Di sisi lain, Xiaodan pun benar-benar terkejut kemudian bergumam bagaimana mungkin itu terjadi. Mata Xiaodan dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan mengendalikan 11 jenis api. Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya yang dianggap sebagai penyihir di klannya tidak dapat melakukan hal tersebut. Setelah itu, pertandingan pun selesai dengan binatang api milik Xiaodan yang benar-benar habis sementara binatang api milik Xiaoyan tersisa 9. Tubuh Xiaodan benar-benar bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur dua langkah dengan panik dan sebuah erangan dipancarkan dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api tersebut berisi kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api tersebut pun menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Wajah Xiaodan pun dipenuhi dengan warna putih pucat dan rasa malu yang melekat. Xiaodan yang mengira bahwa ia akan keluar menjadi pemenang malah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera menarik glas lotus her flame sementara 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api yang belum disempurnakan menjadi benih api hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan sekali ini, maka mereka akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Setelah Xiaoyan menarik api dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, ia pun segera menoleh ke arat Xiaodan. Ia segera berkata bahwa tuan muda Xiaodan dapat pergi sekarang. Ekspresi Xiaodan pun benar-benar jauh lebih buruk ketika ia mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun mengelah nafas sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia akan segera pergi. Tidak heran jika Yezong menaruh harapan kepada Xiaoyan. Xiaoyan memang memiliki beberapa keterampilan dan ia telah meremehkannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun samar-samar tersenyum. Xiaodan mungkin mengatakan bahwa ia adalah seorang alkemis tingkat 7. Tetapi dari cara Xiaoyan melihatnya, Xiaodan paling-paling akan berada di tingkat 7 tingkat rendah. Ia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat bagi Xiaoyan. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan bertemu dengannya di Pilgatering di masa depan. Setelah itu, Xiaodan lanjut berkata karena ia telah kalah hari ini, maka mereka dapat yakin bahwa Xiaodan akan menepati janjinya. Clan Chow tidak akan datang dan mencari masalah untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengatakan hal tersebut, mata Chowdan pun dengan marah melotot ke arah Xiaoyan. Setelah itu, ia pun melambaikan tangannya dan berbalik meninggalkan arena diikuti oleh pasukan yang ia bawa. Di sisi lain, anggota clan Ye mengelah nafas lega ketika mereka melihat bahwa orang-orang dari clan Chow telah pergi dengan putus asa. Sorak-sorai terdengar dengan rasa hormat ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan. Xinlan juga mengelah nafas lega di dalam hatinya kemudian berterima kasih kepada Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya ia berkata karena Xiaoyan telah berjanji kepada Xinlan, maka ia akan melindungi clan Ye setidaknya sampai ia memenuhi janjinya. Sementara itu, Yezong di sampingnya segera menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke arah Xiaoyan. Kemudian berkata bahwa semua orang dari clan Ye tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang telah Tuan Xiaoyan lakukan untuk clan Ye. Jangan pernah ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan oleh clan Ye miliknya di masa depan untuk membantu Tuan Xiaoyan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan namun clan Ye akan mencoba yang terbaik. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Yezong lanjut berbicara. Jika melihat dari kata-kata yang Cao Dan ucapkan sebelumnya, ia berpikir sepertinya penyihir dari clan Cao itu kemungkinan telah kembali. Xiaoyan pun terkejut kemudian bertanya apakah yang dimaksud oleh Yezong. Yezong pun tersenyum pahit kemudian balik bertanya apa pendapat Tuan Xiaoyan tentang Cao Dan. Menengapi hal itu, Xiaoyan pun segera menyuarakan fikirannya bahwa Cao Dan ini karakternya tidak hebat tetapi ia memang memiliki beberapa keterampilan. Terlebih lagi ia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya benar-benar layak disebut sebagai seorang jenius di dunia alkemis. Setelah itu, Yezong segera menjelaskan bahwa Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir clan Cao. Penyihir ini bernama Cao Ying dan seluruh hidupnya telah dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika ia lahir, ia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Bahkan ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika ia berusia 7 tahun, ia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15 tahun, ia menarik perhatian bagi Piltawer dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Piltawer. Ia telah berlatih dengan tenang di Piltawer selama 5 tahun dan pada usia 20 tahun, ia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di clan Cao. Sepertinya saat ini, ia telah memasuki usia 22 tahun. Mencapai alkemis tingkat 7 pada usia 20 tahun dan selama 2 tahun ini, ia pasti akan maju. Yezong berpikir saat ini kemungkinan setidaknya ia berada di tingkat puncak level 7. Yezong pun menarik nafas dalam sebelum akhirnya ia lanjut berkata bahwa Cao Ying pasti akan berpartisi kambing dalam Pilgatering ini. Menurut tradisi, jika seorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa menara Pil, ia harus menjadi juara pertemuan Pil. Sosok Cao Ying ini cukup ambisius, oleh karena itu, ia pasti tidak akan menyerah pada Pilgatering ini. Setelah itu, Yezong pun segera melirik ke arah Xiaoyan, kemudian berkata bahwa gadis ini akan menjadi lawan hebat Xiaoyan di Pilgatering. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius dan ia pun mengangguk sebelum akhirnya Yezong lanjut berbicara. Tuan Xiaoyan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Xiaoyan bersaing satu sama lain, tidak akan yang tahu siapa yang akan keluar selama masing-masing belum ada yang mencapai tingkat 8. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya berkata agar Yezong tetap tenang. Xiaoyan pasti akan berhasil dalam Pilgatering ini dan ia akan melakukan yang terbaik terlepas dari seberapa kuat lawannya. Yezong pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa ujian dari lima klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari satu bulan. Mereka harus pergi ke kota Pil Suci terlebih dahulu dan oleh karena itu, mereka harus pergi sekitar 20 hari. Jadwal yang mendesak ini pun menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya, namun tanpa daya ia pun hanya bisa mengangguk. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata yang perlu Yezong lakukan adalah memberitahu Xiaoyan sebelum waktunya tiba. Xiaoyan akan beristri jahat selama satu hari sebelum melanjutkan latihan keras untuk jangka waktu tertentu. Yezong pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke ruangannya untuk beristri jahat dan kembali melakukan proses pelatihan. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah mencapai hari terakhir sebelum mereka mulai pergi ke kota Pil Suci. Xiaoyan bahkan tidak mengambil setengah langkah keluar dari ruangan penyempurnaan Pil selama 20 hari ini. Tak lama Xiaoyan pun keluar dari ruangannya di mana kelompok Yezong telah menunggu Xiaoyan. Saat ini Yezong merasakan perasaan aneh setelah menyadari adanya perubahan di dalam tubuh Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda dan menjadi lebih mempesona daripada sebelum ia melakukan proses latihan. Dokter perikecil dan Tian Huo Zunzi juga sedikit terkejut karena perubahan ini. Dokter perikecil mungkin masih baik-baik saja tetapi Tian Huo Zunzi tampaknya telah tenggelam dalam fikirannya. Tak lama setelah itu Yezong pun berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka akan memulai perjalanan ke kota Pil Suci besok. Ia pun lanjut bertanya apakah Tuan Xiaoyan telah siap. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya Yezong lanjut bertanya apakah tidak ada yang salah dengan Tuan Xiaoyan. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyan pun sedikit terkejut kemudian bertanya apakah yang bisa terjadi padanya. Dari cara Xiaoyan menjawab sepertinya ia tidak menyadari sedikitpun perubahan di dalam dirinya. Yezong pun segera bertanya mungkinkah ada yang salah di dalam tubuh Tuan Xiaoyan. Menanggapi hal itu Tian Huo Zunzi pun segera melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa tidak ada yang salah dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini kekuatan spiritual dari Xiaoyan tampaknya telah meningkat selama proses latihan. Xiaoyan sedikit tercengang setelah mendengar perkataan dari Tian Huo Zunzi. Xiaoyan pun segera membelai dagunya dan merenung kemudian berkata setelah Tian Huo Zunzi menyebutkannya, sepertinya Xiaoyan tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi kendali Xiaoyan atas nyala api juga menjadi lebih indah. Namun bukankah kekuatan spiritual hanya akan tumbuh ketika level seseorang meningkat? Kekuatan Xiaoyan pada saat ini masih berada di tingkat bintang 4 Dozong dan hanya sedikit lebih stabil jika dibandingkan dengan pertama kali ia menembus tingkat tersebut. Tian Huo Zunzi pun segera berkata sepertinya guru Xiaoyan tidak memberitahunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual namun hal ini masih wajar. Orang biasa hanya bisa membungkuk menurut pada hal yang sangat misterius yang dikenal sebagai jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya dan bahkan Xiaoyan hanya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan spiritual miliknya tetapi ia tidak bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan dan Yi Zong pun seketika merenung sebelum akhirnya Tian Huo Zunzi lanjut menjelaskan. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam tingkat tetapi memiliki perbedaan dalam keadaan. Tentu saja sangat sedikit orang akhir-akhir ini yang mendengar pernyataan ini karena keadaan spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Setelah itu Tian Huo Zunzi segera bertanya, Taukah Xiaoyan mengapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ketujuh sepanjang hidup mereka? Hal itu dikarenakan oleh keadaan spiritual tersebut. Apa yang Tian Huo Zunzi katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh grandmaster alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Jika tidak, orang hanya bisa menemukan informasi di beberapa buku kuno. Keadaan spiritual dibagi menjadi 4 tingkat yakni keadaan fana, keadaan jiwa, keadaan surgawi, dan keadaan di atau dewa. Kebanyakan orang bahkan alkemis yang berada di bawah tingkat ke-8 tetap berada di keadaan fana. Hanya ada sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual kebanyakan orang. Di masa lalu Xiaoyan berada di level 7 tetapi jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan keberuntungan beberapa alkemis di tingkat 7 mungkin dapat secara samar-samar menyentuh keadaan jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ini, itu akan mendapatkan efek tertentu. Efek tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jiwa atau memberikan pil obat dengan spiritualitas. Xiaoyan tentu menyadari bahwa sebagian besar pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah kemungkinan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari seorang alkemis biasa, pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak dapat memberikan pil tersebut spiritualitas. Sementara mengenai keadaan surgawi, Xiaoyan tentu menyadari bahwa ketika berbicara mengenai pil obat tingkat 9, kecerdasannya tidak akan berbeda dari orang biasa. Hal tersebut setara dengan jenis penciptaan atau kehidupan. Untuk mencapai hal ini, seseorang perlu mencapai negara surgawi yang maha kuasa. Sangat sedikit orang di benua ini yang bisa mencapai level tersebut. Sementara mengenai keadaan di atau dewa, hal ini hanya ada di dalam legenda bahkan Tianhuo Zunzi pun baru mendengarnya. Namun Xiaoyan seharusnya menyadari tingkat atas dari keadaan spiritual atau tingkat dewa. Yang bisa Tianhuo Zunzi katakan kepada Xiaoyan adalah bahwa keadaan ini terkait dengan pil obat tingkat dewa. Singkatnya pil obat tingkat di atau tingkat dewa ini terkait dengan dodi yang legendaris. Setelah mendengar perkataan dari Tianhuo Zunzi, Ye Zhong pun segera berkata sepertinya ia juga pernah membaca teori ini di beberapa buku kuno. Namun mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti yang dijelaskan oleh Tuan Tianhuo Zunzi. Ketika Ye Zhong melihat mereka saat itu, ia berpikir bahwa itu hanya kekeliruan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Leluhur klanye mereka juga merupakan seorang alkemis di tingkat delapan pada saat itu. Namun ia tidak meninggalkan informasi apapun mengenai keadaan spiritual. Setelah itu, Tianhuo Zunzi lanjut menjelaskan bahwa jiwa adalah keberadaan yang sangat misterius. Sebelumnya Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan informasi ini. Namun melihat dari gelagat Xiaoyan, sepertinya hal itu tidak pernah terjadi. Xiaoyan pun sedikit nyengir sebelum akhirnya menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang alkemis tingkat 5 ketika guru jatuh ke tangan Hall of Soul. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa berhubungan dengan informasi seperti itu? Tianhuo Zunzi pun tertawa kemudian berkata bahwa kondisi spiritual Xiaoyan saat ini tampaknya telah menyentuh kondisi jiwa. Kapan Xiaoyan dapat memasuki keadaan jiwa akan tergantung pada seberapa diberkatinya Xiaoyan. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk melatih roh seseorang pada zaman kuno. Pelatihan yang dimaksud disebut dengan teknik jiwa. Namun hal itu jelas telah menghilang karena Tianhuo Zunzi bahkan belum pernah melihat apapun tentang yang disebut teknik jiwa. Xiaoyan segera berteriak kaget setelah mendengar perkataan Tianhuo Zunzi yang menjelaskan bahwa roh bisa dilatih. Menanggapi hal itu Tianhuo Zunzi pun segera melirik arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa ia telah mengatakan hal tersebut telah terjadi pada zaman kuno. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika melihat Tianhuo Zunzi yang menatap ke arahnya. Setelah itu Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir bahwa tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7 sementara alkemis tingkat 8 sangat langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari apa yang disebut dengan keadaan spiritual. Namun sepertinya akan lebih baik jika Xiaoyan bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang memungkinkan Xiaoyan untuk melatih jiwanya. Dengan benda tersebut Xiaoyan seharusnya bisa maju ke keadaan jiwa dengan cara yang jauh lebih mulus. Xiaoyan pun menghela nafas setelah menyadari bahwa sangat disayangkan teknik tersebut sudah menghilang. Seketika pemikiran pun terlintas dan Xiaoyan ingin mengetahui apakah Pil Tower memiliki teknik jiwa. Dengan mampu menjadi tanah suci di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya sepertinya Pil Tower bukanlah tempat biasa. Mudah-mudahan Xiaoyan dapat memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa dalam perjalanannya ke kota Pil Suci. Singkat cerita hari pun telah berganti dengan Xiaoyan dokter peri kecil Tianhuo Zunzi Yezong dan Xinlan yang bersiap untuk melakukan perjalanan. Mereka pun segera bergegas menuju ke lubang cacing yang terletak di kota Ye. Lubang cacing tersebut tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Oleh karena itu mereka perlu melakukan beberapa transit di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Setelah perjalanan 10 menit mereka pun sampai di lubang cacing yang perlahan-lahan memancarkan riak kacau dari lubang tersebut. Ji Zong pun segera berkata bahwa ketika klan Ye masih berada di puncak kejayaan ada dua elit Dozun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun dengan penurunan dari klan Ye maka mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli di tingkat tersebut. Hal ini benar-benar sungguh memalukan klan Ye mereka. Mendengar hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa hal ini tidak menjadi permasalahan. Setelah mereka kembali dari perjalanan ini maka Xiaoyan akan meminta dokter peri kecil dan tuan Tian Huo Zunzi untuk membantu merawatnya. Mendengar hal itu Ye Zong pun segera mengangguk dan berterima kasih kepada mereka bertiga. Setelah itu Ye Zong pun segera mengeluarkan perahu hitam kecil dari cincin penyimpanannya dan mengajak mereka semua untuk berangkat. Setelah di dalam Ye Zong menjelaskan bahwa kota Ye tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota Pil Suci. Oleh karena itu mereka akan menuju ke kota bernama kota Kingling untuk transit. Lubang cacing dari kota itu bisa mencapai ke kota Pil Suci. Diperlukan tiga hari untuk mencapai kota Kingling dari tempat ini dan memakan waktu sekitar empat hari dari kota Kingling ke kota Pil Suci. Oleh karena itu mereka akan mencapai kota Pil Suci dalam waktu sekitar tujuh atau delapan hari. Mereka semua harus beristri jahat di perahu selama periode waktu ini dan ada kamar individu di dalam kapal. Serahkan masalah pengendalian spaceboat ini kepada Xin Lan dan Ye Zong. Mereka pun segera mengangguk sebelum akhirnya masuk ke kamarnya masing-masing. Singkat cerita setelah beberapa hal di dalam perjalanan mereka pun telah sampai di kota Kingling. Setelah beristri jahat sejenak mereka pun segera melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing di kota Kingling dan bergegas ke kota Pil Suci dari sana. Singkat cerita mereka pun sampai dan berhasil keluar dari wormhole hingga akhirnya Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan kota Pil Suci. Ye Zong segera berkata bahwa ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci. Secara keseluruhan ada total delapan pintu keluar spasial seperti ini di luar kota. Selain itu, kota Pil Suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini mereka berada di wilayah luar dan Pil Tower terletak di wilayah dalam. Tentu saja terlepas dari apakah itu wilayah luar atau dalam mereka semua adalah wilayah Pil Tower. Kota Pil Suci ini mungkin disebut kota tetapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya sendemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli dozong akan membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas yang ada belum mencapai puncaknya. Lalu lintas akan sangat menakutkan satu bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya ketika ia baru sekarang menyadari betapa udiknya Xiaoyan setelah mencapai kota Pil Suci. Ini. Setelah itu Xiaoyan pun mengatur emosinya dan tatapannya bersama dengan dokter perikecil dan yang lainnya tiba-tiba mengarah ke Yezong. Xiaoyan pun segera bertanya ke manakah mereka akan pergi terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera bertanya ke manakah mereka akan pergi terlebih dahulu. Xiaoyan pun segera bertanya ke samaranya dan tetap menonton!